Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dalam amar putusannya, menyatakan Mario Dandi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan penganiayaan itu. Selain difonis hukuman penjara selama 12 tahun, Mario juga harus membayar nilai restitusi, uang ganti rugi, senilai 25 miliar rupiah. Fonis hukuman penjara 12 tahun ini sama dengan tuntutan Jaksa, adapun uang ganti rugi jauh berkurang, karena Jaksa menuntutnya membayar 120 miliar rupiah. Dalam bagian lain amarnya, Majelis Hakim juga memerintahkan Mario menjual atau melelang mobil jeep Rubicon miliknya, untuk mengurangi sebagian dari restitusi yang harus dibayar kepada korban David Ozora. Aksi penganiayaan terhadap Tristalino David Ozora terjadi di sebuah perumahan di Jakarta Selatan, Senin malam, 20 Februari 2023. Aksi ini, yang direkam oleh terdakwa lainnya, Shane Lucas, kemudian viral di media sosial. Setelah viral, kemarahan publik tidak bisa dibendung, polisi kemudian bertindak dan menangkap Mario, dua hari kemudian, dia ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Polisi juga menetapkan Shane Lucas, teman Mario Dandi, sebagai tersangka dan ditahan. Dalam perkara sidang yang sama, Kamis 7 September, Shane difonis hukuman penjara lima tahun, dia dinyatakan terbukti ikut melakukan penganiayaan berencana. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!